Terima kasih Tidak, tidak Terus, saya kan... Aku punya standar kan Aku punya yang berpikir sama ini Soalnya aku punya portfolio yang berpikir sama ini Nah, tapi kok beberapa orang tidak berpikir sama ini, kalau tidak berpikir sama ini Terus aku mulai mikir, mas Oh iya, saya bisa ngomong Tapi kalau ada yang berdasarkan by project Tapi mereka tidak berpikir bersama Akhirnya tidak berpikir bersama Akhirnya tidak berpikir bersama Sampai sekarang Artinya, sekarang ini Naima dan apapun Divisi-divisinya itu Masih memakai orang itu Masih memakai itu Dengan kata lain Bagaimana kita bisnis bersama Ini salah satu beliau juga ada di sini Ada di sini maksudnya di bisnis ini Ada, sampai sekarang Sampai sekarang Aku ngerti pokoknya sih Kerap nyoto barengnya gak Ya Ini orang yang creative director yang keren banget menurutku ya Nah Seluruh project yang ngerjain dia semua Awalnya Nah setelah itu Sampai tahun 2011 Setelah itu kan selama itu gak jualan Gak jualan harga segitu lagi Mas, apa ini Kita harus kelarangan ya Regosak monoh ya Ini Ini Akhirnya dibuatlah Di bawah Bikinlah namanya waktu itu Desain talk Desain talk itu dibuat Segment bawah Ini memang segmen atas Kenapa namanya pakai desain talk Ya supaya langsung posisioningnya Ini desain Orang ngomong visual identity Ini orang ngomong brand Nah mulailah desain talk pada waktu itu Itu dijual mulai harga 2 jutaan Desain talk itu dimulai ketika Kau sudah berpikir tentang brand belum? Sudah 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 2013an Artinya sudah mulai Apa Ya apa Bisnis branding-branding Oh sudah 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 Kan aku sudah mulai 2011 Artinya desain talk itu memang posisinya untuk Yang orang Newtonan Ya Oh gitu Yang Persentase ini langsung logo bentuk Yang murah-murah lah Iya Ya lu punya orang jutaan Semarang murah Wih Rogo-rogo saya ketewu Itu kan Nah setelah itu jalan 2 jutaan Mulailah aku ketemu 2016 sama Pak Subiakto Maksudnya sih tidak Titik balik ini mesti Titik balik Artinya dari 2013 sampai 2016 itu Ya flat-flat saja Enggak lah Karena aku ada 2014 ketemu Darutohid Oh iya asing kawin-kawin kaya Eh tak Sebelumnya Sebelumnya 2014 itu Aku ke Ada salah satu klien di Bandung Ketemu ngobrol Aku nginep di Darutohid Teman-teman di Darutohid kan banyak banget tuh Aku udah lama-lama gak ketemu Mulai nyamu silaturahmi lagi Ada yang nanya Bang Jack ke lingkaran Bang Jack Sekarang ngerjain apa Ini saya ngerjain kaya gini Visual Identity Branding loh Ada klien di Bandung Siapa kliennya Ini brand ini Loh brand ini ini Santri sini juga Tolong dong Tolong dong Saya Waktu itu beliau jadi Kepala Pondok Pesantren Kopontren Bang Jacknya itu Bang Jack Terus Di bawah abang ini Ada sekian banyak perusahaan nih Ada beberapa unit bisnis Bisa gak dibikinin gini sekalian Disitulah mulai aku dapat portfolio Darutohid Mulai nama ini mulai jadi naik Karena ada portfolio Darutohid Artinya Apa Portfolio itu Menentukan Portfolio nya siapa Itu menentukan Karir seseorang berikutnya ya Iya lah Iya lah Gak harapnya Orang terkenal-terkenal Yang ini-yang ini Munculnya susah ya Susah Lebih susah lah Karena ada nama Darutohid jadi lebih gampang Iya 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 oke Tahun 2015 2016 Aku pengen belajar Aku pengen belajar brand Akhirnya belajar kalau Pak Pee Yang Jakarta Tapi kamu tahu Meningkatnya dari visual identity Logo visual identity terus Brand itu memang satu jurusan Satu jurusan Kamu memang paham itu Paham Karena aku harus belajar brand Iya lah Paham lah Brand itu Masternya siapa Beliau gitu Iya Jadi gini loh Aku tahun 2011 2012 2013 Kan aku udah diminta sharing di TDA Dan di lain-lain komitas-komitas Aku sering menceritakan kisahnya Treasure Celsius Yang dimana 2011 2011 ke 2000 Sorry 2001 ke 2003 Pake nama Tasnimprint Itu posisi Aku jual segala macam Cetaan Ngerti kan Undangan Nota Blah-blah-blah jual semua 2003 bangkrut Tutup Aku menang properti Karena Papaku Disitu aku belajar sebenarnya tentang brand Tentang namanya brand positioning Bahwa yang namanya positioning Itu bukan merubah produk Tapi merubah Cara berpikir konsumen Contohnya Misalnya Makan kerupuk Kerupuk terung Kerupuk terung Kerupuk terung Kerupuk terung Kenapa Ya jari Mesti ruasannya lebih enak Lagi Ini Rupuk ini cocoknya Gue Koncomangan bakso Untuk Itu positioning Padahal sini kerupuknya podoy Artinya kan ini Aku tidak merubah produk apapun Tidak tambah besar Tidak tambah Warna berbeda Bentuk berbeda Aku tidak merubah itu semua Yang terubah adalah cara berpikirmu Ya 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 Itu namanya brand positioning Itu namanya positioning Tuh Teman-teman netizen Dengarkan ya Brand positioning Ternyata seperti itu artinya Aku kayak ngerti Kerupuk Tapi Ini cocoknya gue bakso Ini cocoknya gue goreng Ternyata seperti itu Lanjut Lanjut Nah Itu aku praktekkan di 2005 ke derajat celcius Spesialis print warna Aku mulai masuk ke positioning Spesialis print warna Nah Disitulah aku belajar lah Sebetulnya ilmu tentang brand Pertama kali ya disitu itu Pertama kali ya disini Kisita Kisah Kisah Kisah